Pemerintah Kabupaten Dora berencana mengembangkan kembali obyek wisata gubuk payung di desa Temengeng, Kejamatan Sambong. Kawasan wisata milik Perhutani KPH Cepu tersebut sempat mangkrak dan jarang dikunjungi oleh wisatawan setelah sejumlah sarana-prasarana penunjang banyak yang rusak. Melihat hal tersebut Wakil Bupati Dora Arief Rohman bersama ADM KPH Cepu, Camat Sambong Retno Kusumewati Esos, dan sejumlah Forkopim Cam lainnya melihat kondisi gubuk payung. Wakil Bupati Dora Arief Rohman berharap banyak wisatawan dari luar daerah akan datang ke Dora jika fasilitas diperbaiki. Terlebih dengan naik lokotur sejauh 26 km, wisatawan bisa menikmati keindahan alam dan tanaman jati yang eksotis. Jadi siang ini saya bersama Pak ADM, Bu Samad, Pak Lurah, dan yang lainnya mengunjungi sebuah tempat yang dulu sangat terkenal yaitu wisata gubuk payung. Yang mana di sini sekitar berapa tahun yang lalu ya? Tahun 2000an, kereta yang dari lokotur itu bisa sampai di sini. Ini kita dari BEMDA berusaha untuk mengusulkan agar wisata gubuk payung ini bisa diaktifkan kembali. Nanti kita akan menggandeng dari mungkin KAI dan Perutani untuk kita ajak bersama-sama membangun kembali potensi wisata kita, wisata alam ini. Di sini ada sekitar 1.500 pohon yang volumenya sangat besar, rata-rata di 80 cm ke atas, ada sekitar 1.500 pohon. Nah ini menjadi hasanah kekayaan kita untuk tentunya bisa kita jadikan sebagai wisata alam yang ada di pelora ini. Pak Sjo, ini kendala untuk aktifasi ini apa Pak? Kendalanya memang relnya banyak yang hilang. Jadi jarak dari pemberangkatan di sana, di cepu sana sampai sini jaraknya sekitar 26 km. Nah ini perlu ditatak kembali agar relnya bisa dibangun kembali. Nah ini membutuhkan investasi yang lumayan besar dan kalau kita bisa menggandeng mungkin juga ada pihak swasta yang bisa masuk. Tentunya ini sangat bagus untuk dikembangkan menjadi wisata alam. Wisata gubuk payung sendiri sempat terkenal pada tahun 2000-an, di mana saat itu masih ada wisata loko-tour yang sampai gubuk payung. Namun banyaknya sarana yang rusak, gubuk payung tidak terawat. Pemkap bersama Perhutani kini ingin menghidupkan kembali wisata alam tersebut kembali dengan harapan bisa menjadikan multi-efek perekonomian warga sekitar. Tim Liputan Humas Protokol Setta Blora melaporkan. Sugeng Rawuh datang ke Bupaten Blora dengan ciri khas masyarakat samin yang terkenal kejujurannya dan seni barongan Blora. Nikmat dan gurinya kopi santan dipadu dengan sate ayam dan lontong opor kapuan menambah kelihatan kuliner khas Blora. Uniknya wisata loko-tour mengelilingi hutan Blora dengan lokomotif tua. Keindahan Stalagmit dan Stalagpid di wana wisata Goa Terawang yang dikelilingi rindangnya pohon jati semakin menambah kesejukan dan keasriannya. Ayo, Tulan Blora!